Hai Mas Anto Hai semuanya ketemu lagi nih dengan saya Anto dari Audi mobil Jakarta saya mau nanya Mas kayaknya mobil Hyundai Ioniq 5 lagi nih Mas Oh iya dong karena sombongnya kita satu-satunya mempunyai Socket Black and Play di Indonesia untuk Hyundai Ioniq 5 Nah jadi buat teman-teman yang maksudnya buat pengguna mobil yang memang dia mau pasang audio tapi enggak mau potong kabel ya pasti nyarinya ke kita MJ tapi kalau mereka yang rela kabelnya dipotong-potong ya mungkin enggak KMG itu pilihan lah ya itu pilihan gitu nah cuma masa Val teman-teman juga ya di Hyundai Ioniq 5 kali ini kita sedikit berbeda nih Oh ya kalau yang biasanya Ioniq 5 itu IMG itu hanya melakukan penambahan prosesor bulan amplifier yang pemasangannya menggunakan Socket Black and Play ya Nah kali ini sedikit berbeda nih apa tuh bedanya begini banyak yang mengatakan Wah mobil gua Ioniq 5 apa perlu pasang perdam emang bisa dipasang perdam emang bisa dipasang perdam emang bisa di ganti speaker ada yang bilang ini mobil listrik ya kan nanti kelistrikannya gimana nanti blablabla lah ya ya di mobil ini kita ganti speakernya kita ganti Twitternya kita pasangin perdam di empat pintunya waduh hahaha gitu teman-teman nah sekarang kita lihat aja yuk Mas Noval nah nih Mas Noval nih kita pakenya CTK yang tipe premium tebelnya 1,8 mili dan nggak terlalu berat di pintu gitu tapi batilnya sangat bagus ya batilnya sangat bagus bagus banget lengket banget jadi kalau mau dilepas di situ susah ada sih yang bikin video ngelepas CDK premium sampai keringetan hahaha nah bisa aja Mas Hatta jadi speakernya sebenarnya lubang speakernya umum aja bulet-bulet aja kayak gini nah nanti kita gunakan dudukannya dudukan aluminium sebenarnya dia sama punya Toyota sama oh gitu ya Nah sekarang kita lihat barang-barangnya barangnya nih lihatin dulu dong belakangnya Oh kita udah bongkar semua cuma belakang kita nggak ganti speaker ya ya gitu bedanya peredam aja ini juga jok udah dilepas Mas ya betul karena DSP bawaannya itu ada di bawah sini Mas ya DSP nya kan ada di sini nih ya nah ini soket-soketnya nih itu DSP nya bose Mas ya ya soket belakangnya kita juga udah siapkan Oke sekarang kita lihat dulu Mas barang-barangnya apa aja Mas Oke kita buka Mas power backdoor Mas weh nah mobil agak kotor karena abis hujan Mas ya betul karena lagi musim hujan ya oke jadi barangnya ini Mas ya nah nih kita pakainya ring speakernya aluminium aluminium yang kita pakai tapi di treatment tuh belakang ngeliatin Mas ada sponnya Oh ya udah di treatment dong nah ini Twitter original Dino daripada Ioniq5 seperti ini ukurannya kecil ya ya ada tulisannya Kia Hyundai Hyundai ya oke nah kita akan pasangkan di ini rumah Twitternya nih originalnya nih nah nanti kita akan pasangkan dengan Twitter nah nih Befit B18 ya Befit B18 ini Befit sebenarnya ya cuma produknya Befit nah teman-teman teman-teman ada yang tahu nggak Biwit coba browsing dulu asli Jepang saya iya ini Sultan nih yang beli Twitter ini ini seharga motor saya ya nih hehehe oke Twitter loh ya Twitter loh seharga motor nah ini speaker-nya dari sini dari Crossfire kita menggunakan CF-M65 ini mid-class nya eh 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 berat ya bahannya karbon oke nah itu speaker original emas kita compare atau perbandingkan eh kita lihatin speaker original nah ini bose nih bose tuh bose nah ya better lah ya dibandingin mobil-mobil Jepang lainnya ya ini mobil Korea sih ya ini speaker originalnya nah ini soket plug-n-play nya nih nah ini soket plug-n-play daripada Hyundai Ioniq 5 jadi pure plug-n-play ya bukan eh katanya atau bukan akal-akalan yang dipotong-potong terus dan di konten sebelumnya juga kita kasih lihat kan ya memang di pemasangan sebelumnya kita udah liatin cuman kan pemasangan sebelumnya kita tidak ada penggantian speaker tidak ada penambahan perdam ya eh perdamnya CTK dong tuh CTK premium ini udah terbukti bener-bener lemnya tuh kuat banget gitu sampai ada tetangga sebelah nih bongkar tuh sampai keringetan tuh sampai nyengir-nyengir tuh bongkar perdam gaya-gayaan perdam bagus dibongkar DSP nya mas nah prosesornya kita menggunakan konfix by crossfire ini dengan tipe 610A mas ya betul sebenarnya ini udah bundling mas jadi kalau oh gitu beli ini bundling sebenarnya kalau misalkan mau beli soketnya aja sebenarnya boleh dari pihak importer tapi pasti merubah-rubah lagi karena kan tuh apa namanya soket yang kesininya ini memang dibikin khusus untuk udah diperuntukkan untuk DSP itu ya betul jadi DSP ini 10 channel output power power dan ada 6 channel input power gitu ya Nah dan juga bisa menjadi prosesor only jadi ketika teman-teman semuanya misalkan ah saya nggak mau pakai powernya ini misalkan wad-nya kurang gede karena saya pakai speaker yang wad-nya gede tambahin power nah ini bisa Mas dan ini juga 10 channel outputnya jadi output RCA 10 channel output power yang ada di dalam prosesor ini juga 10 channel Oh gitu ya dan wad-nya juga nggak kaleng-kaleng wad-nya tuh 45 watt eh ya tapi bentuknya bentukan bodinya mirip kayak apa ini bentukan bodinya memang didesain mirip-mirip OEM mobil kayak kayak bose itu ya 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 pokoknya dia dibikin kokoh gitu betul karena ini ada tujuannya loh ini sebagai pendingin juga jadi bukan bukan gaya-gayaan ya ini ada tujuannya gitu ya maksudnya ya jadi sekarang itu aja ya kita udah tunjukkan bahwa di AMG apapun mobilnya kita bisa kerjakan mau itu ganti speaker ataupun enggak dan saat catatannya atau garis bawahnya yang panjang nih terus tulisannya tebel nih 100% kita nggak potong kabel original mobil nah jangan salah karena masih banyak masih banyak ya teman-teman di luar sana yang salah kaprah dengan iklan-iklan yang mengatakan bahwa oh di toko A 100% OEM look nah padahal OEM look itu berarti kan hanya terlihat OEM nah apakah pemasangannya OEM tidak nah ya kan banyak yang tidak nah gitu loh jadi harus kalau katanya Om Deddy itu harus smart people oke kita langsung aja ya Mas Afal tunjukin bagaimana proses pengerjaan siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 nah jadi ini power bose mas, dari mobil pionic 5, ini original ya bawahnya, nah ini ada dua soket disini mas jadi ini kita keluarin dulu mas soketnya, lepas dulu ya, nah ini soket yang dari kita mas, yang udah kita siapin mas plug and play, betul, cuma karena soketnya kanan kiri sama, ini kan udah ditandain nih kuning sama hijau nah jadi kita tinggal cocokin aja, berarti yang warna putih itu sama dengan kuning, yang warna merah ini sama dengan hijau hijau, nah jadi kita tinggal colokin aja mas, tuh, please, klik weh, mantap, bener-bener plug and play, gitu mas, jadi ini pemasangannya kita bener-bener plug and play, kita gak ada modifikasi jadi ini kabelnya memang original dibuat khusus untuk mobil ini, ya, nah nanti ini yang masuk kesini mas nah ini DSP-nya nih mas Anto nih, DSP-nya nih, iya, DSP-nya kita taruh dulu, kan kita mau jelasin soket dulu, oke nah kita tinggal masukin aja kesini, oke, oke, kan ini pun sama nah udah selesai, nah ini kan kabel sudah terpasang nih mas, iya, nah ini nanti kita tinggal masuk ke DSP aja nih mas, oke oke, yang sound speak ya, sound speak by crossfire, tolokin juga kesitu, kekuatan mas? iya, ya udah segampang itu mas ya? semudah itu mas, kita tinggal nanti rapihin, nanti kita rapihin dulu ya, biar gak kesenggol kameranya, oke oke teman-teman, pintu tengah, trimnya udah kita kita install kembali ya, untuk kanan dan kiri, karena tidak ada penggantian speaker, hanya pemasangan perdam aja, CTK premium 2 lapis nah untuk DSP-nya, juga udah kita install nih, dibawah karpet di jok tengah ya, di bagian kanan kita install disitu, sound speak by crossfire, menggunakan soket plug and free nah untuk pintu depan, sebelah kanan, perdam juga sudah selesai, diaplikasikan, CTK premium 2 lapis, kanan dan kiri, ya penggantian bisa lihat, nah ini untuk ring speakernya, kita menggunakan bahan aluminium, ya setelah ini kita akan install speaker mid-bass crossfire M62, dan juga twitter dari David B18 oke, stay tune ya teman-teman ya nah ini teman-teman, untuk mid-bass-nya udah kita install, crossfire M65, menggunakan ring speaker aluminium, custom gitu ya kanan dan kiri sudah terinstall semua, oke, kita tinggal install trimnya lagi, dan juga twitternya twitternya juga udah kita pasangkan dengan twitter David B18, David Jepang nah ini twitternya, udah kita install di refitting, bawaan Hyundai Ioniq 5, ya, kiri kanan kita install trimnya dulu, baru kita install twitternya oke, teman-teman, kita udah kelar semua, alhamdulillah, untuk pemasangan audio, mengupgrade speaker depan, kiri kanan, dan juga perdam, serta DSP amplifier menggunakan soundtrick by crossfire, dengan sakit tak NW, tentunya, aman hasil suaranya nanti, ya, kita akan tuning dulu tapi bisa WA lah, kalau pengen denger hasil rekaman suaranya, ya sekarang nih kita tinggal beres-beres di bagian twitter aja refittingnya kita pasang dulu oke, kita udah kelar ya, pemasangan Ioniq 5 nih kita akan prepare tuning dulu pada audionya, teman-teman ya jadi teman-teman tetap stay tune jika ada yang minat juga bisa hubungi kontak person kami siap Mas Anto, siap Kita udah kelar nih mas ya Untuk pemasangan audio Hari ini bersyukurnya Kita udah selesai Cuma ini memang lain daripada yang lain Di Ayan Excess kali ini Karena kita ada pemasangan terdam Di 4 pintu Dan ada penggantian speaker Di depan Kalau prosesor tutup sama Kita menggunakan crossfire 610 AM Dengan socket plug and play Jadi Ionic 5 kali ini Memang sedikit berbeda Karena disini juga kita ada penambahan Android Auto Android Auto itu adalah Dia kayak Android Box gitu ya Iya Android Box Nah jadi dimana Sebenernya dia itu Head unit original itu kan Belum Belum Android ya Masih kayak gini Ini head unit Android Original nih Kayak gini nih Nah selama Sebenernya semua Head unit mau itu Pajero Mau itu service turbo Apapun lah ya Apapun Selama sudah ada logo Apple CarPlay Atau sudah bisa support Apple CarPlay Secara USB Itu bisa connect Nah jadi bisa YouTube-an Kita bisa YouTube-an Bisa Spotify Bisa Android lah Android lah Dengan RAM 4GB ROM RAM 4 Androidnya Android 10-11 Gitu Nah Apa lagi mas Haval yang mau dipertanyakan Mungkin udah ya Jadi buat temen-temen yang minat Atau Sama ini mas Haval Mungkin sedikit saya menjelaskan masalah suara ya Jadi Memang Perubahannya Jauh banget Jauh banget Signifikan banget Apalagi ini penggantian speaker Ya jadi gini Mulai dari pemasangan perdam aja Ketika mobil ini dipasangkan perdam Ini kan memang gak ada mesin ya Ya Hanya Sudah kedap Baterai Ini begitu dipasangin Perdam Di belakang itu Ini kita di jalan raya nih Kalau bisa kelihatan sedikit ke belakang Nah ini jalan raya Bis lewat-lewat Itu bisingnya minta ampun ya Nah ini suaranya ini Senyap banget Senyap banget Terus untuk suara speaker Di Bose Itu Setelah kita ganti speaker hari ini Kita ngerasain bahwa Area high Atau area yang Itu memang Kalau diganti speaker Itu lebih Renyahnya itu lebih berasa Apalagi twitternya Baru yang Pake Gravit mas Ya Jadi kayak kita makan kerupuk Yang Renyah Renyah Gitu loh Oke Saya rasa udah cukup ya Untuk hari ini Untuk IONIX 5 juga Dan teknologi-teknologinya Audio-audio-nya Kita semua udah jelasin Semuanya Buat teman-teman Yang kepengen Atau yang punya IONIX 5 Pengen punya audio Seperti ini Boleh hubungin kita AMJ Kita bisa pasang Se-Indonesia Bukan hanya Jaboditabek ya Se-Indonesia Karena keliling Indonesia Itu berat Biar AMJ aja Asik Yang buat teman-teman Minat Ada kontak person Saya serangkan mas Ada ya Oke Jangan lupa Like, Comment, dan Share Saya Anto Dano Fall Bye Sehat-sehat terus Teman-teman Sehat-sehat terus Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax